Intro Tim gabungan Polres Kediri bersama Polsek Ngasem menyasar area Simpang 5 Gumul sebagai spot rawan kriminalitas. Pada Sabtu 22 Juni malam lalu, polisi merazia kelompok anak muda yang sedang cangkrum di sana. Intro Untuk diketahui, razia di kawasan SLG bukan pertama kali dilakukan. Polisi kerap mendapat aduan dari masyarakat jika kawasan yang menjadi ikon Kabupaten Kediri itu kerap menjadi tempat untuk balap liar dan mabuk. Polisi dari Polres Kediri terus melakukan patroli di lokasi tersebut. Sementara itu, Polres Kediri Kota juga menggelar razia gabungan untuk menjaring sepeda motor bronk atau tidak sesuai spesifikasi teknis. Operasi tersebut dilakukan pada Minggu 23 Juni dini hari saat jam-jam rawan. Razia kendaraan bermotor itu dilaksanakan di depan Mako Satelantas di Jalan Brawijaya. Kegiatan itu dipimpin langsung Kabak Ops Polres Kediri Kota AKBP Abraham Sisik yang dimulai pukul 00.30. Dari razia itu, polisi menindak 16 pelanggar. Rinciannya 5 STNK dan barang bukti roda 2 sebanyak 11 unit. Setelah dilakukan penilangan, 11 sepeda motor disita karena tidak sesuai spektek. Motor tersebut langsung diangkut ke kantor Satelantas Polres Kediri Kota.